Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini yang kedengaran depan doang Yang samping Nenek-nenek doang Kau yang perawan Tapi kayaknya banyak yang perawan ya Ayo, coba serentak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-waahmatullahi wabarakatuh Al- neon sipula Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fat wa- sollten Alhamdulillah Guru kita yang mulia Al-Habib Abdullah bin Ja'far Asadjaf Al-Habib Mubakar bin Hussein Al-Ibrus Juga orang tua kita Yai Haji Zainal bin Ali Dan para Ustadz, para muallim, para guru-guru, khatinin, hadrat Tetang Nabi kita Maulana Muhammad Ini sawak besar orang depok atau orang Jakarta Jadi pakai tak sini Jakarta aja Takbir Mujahid bukan disini Takbir Alhamdulillah Kita sama-sama sama guru kita Amat Habib Abdullah dan para masyarakat yang berada di Jakarta Pusat Jakarta Pusat ya Ngadain Maulid Mau ngapain ngadain Maulid? Mau ngapain? Bin Ah Bin Ah gak? Bin Ah Sari Bin Ah Sari Bin Ah Sari Bin Ah Sari Main bola kita Tidak lain Tidak bukan Pengen ketemu besok sama Nabi kita Maulana Muhammad Jadi Kita begini nih Kita pengen ketemu Rasulullah Betul apa gak? Betul Kita begini Kita pengen diaku sama Rasulullah Betul Betul Karena ini bukan perkara baru Ini dulu Kampung kita Didatengin sama Habib Ali Kuitan Didatengin sama Habib Salim Jendang Didatengin sama Habib Ali Bungur Orang-orang dulu kampung sini Kalau ngaji ke Kuitan Betul? Betul Kalau ziarah keluar Batang Betul? Betul Maka ini Alhamdulillah Kita bersyukur Masih ada orang tua kita Yang doain di kampung mudah-mudahan Orang kampung sini pada kaya Yang belum pergi haji Pergi haji Yang belum ziarah Nabi Pergi ziarah Nabi Gak mungkin Kita bisa duduk di ini tempat Kecuali semuanya Orang-orang sini Pernah berdekatan Dengan orang-orang terdahulu Dan orang-orang terdahulu Itulah yang menyambungkan kita Kepada Nabi kita Maulana Muhammad Rasulullah s.a.w. bersabda Yang saya dengar Dari guru saya Imam Al-Hafid Al-Musyid Al-Qudub Al-Duktur Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadil bin Ahmad Beliau bertemu Rasulullah Rasulullah s.a.w. di dalam mimpinya Memberikan ucapan Memberikan sabda Barang siapa Yang memuliakan hari kelahiranku Ini kayak gitu Ini namanya Muliakan hari kelahiran Nabi Muhammad Caranya gimana Tadi Baca Ya Rabbi Salli'ala Muhammad Ya Rabbi Salli'ala Wa Salli'ala Itu namanya Salawat Amin Nabi Buat muliain Kelahiran Nabi Muhammad Terus tadi Kedaya Baca Apa Salam Amin Rasulullah Salam kepada Nabi Muhammad Ya Nabi Sallam Alaika Ya Rasul Sallam Alaika Ya Habib Sallam Alaika Sallam 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 Alaika Sallam Kata Rasulullah Dalam hadisnya Yang dibawakan riwayat Oleh Habib Abdullah bin Abdul Gazir bin Ahmad bin Fri Barang siapa Di kampung kita Di tempat kita Dimana saja Dibacakan nama Rasulullah Untuk memaulidkan Rasulullah Memuliakan hari kelahirannya Rasulullah Maka kata Nabi Orang tersebut layak besok Dapat pertolongan saya Ya Umul Giamat Itu tahu Di hari Giamat besok Ada orang yang jalan Ama perutnya Kalau di dunia Jalan ama perutnya Gimana Bunting Tapi kalau di akhirat Orang laki Gak orang perempuan Gak orang laki Di akhirat Ada yang jalan Ama perutnya Ada juga yang jalan Ama lidahnya Ada orang yang jalan Ama matinya Bermacam-macam masalah Dimana hari Giamat besok Beruntung Wailul Kata Nabi Man lam lyarani Ya Umul Giamat Rugi Besok orang yang gak Kutiap saya Hari Giamat Yang gak bisa mandang saya Di hari Giamat Karena Orang itu Macem-macem Di hari Giamat Ama kesusahannya Nah kita Ngadai maulid ini Dibilang sama Nabi Apa Tuba Man lam Tuba Man ra'ani Ya Umul Giamat Beruntung Nah Kita ini termasuk Insya Allah Orang beruntung Amin Beruntung Man Ra'ani Ya Umul Giamat Dia yang nanti Di hari Giamat Bisa melihat aku Kuncinya apa Beb Melihat Rasulullah Di hari Giamat Jangan pernah Bosan Orang kampung Sawah nih Ya Untuk Ngadai maulid Nabi besar Maulana Mahamlah Kalau sekarang Ya Kita lihat Orang Pada banyak Musibah Disini Disana Betul Betul Di Cianjur Ada musibah Betul Dimane-mane Gempa bumi Dimane-mane Longsor Dimane-mane Kebanjiran Dimane-mane Kesusahan Kalau gak mau Dapet Kebingungan Ketakutan Kegelisahan Kesumpukan Maka Di rumah Jangan pernah Lepas Lidah kita Untuk Bersalawat Kepada Nabi kita Maulana Mahamlah Bersyukur Habib Abdullah Bin Ja'far Segar Ajak Orang Kampung Sini Dengan Majelis Nurul Mustafa Untuk Bersalawat Kepada Rasulullah Kenapa Karena Ini Mencegah Bilih kita Dari Malapetaka Ini Dilihat Itu Kota Jakarta Air Laut Itu Tinggian Air Laut Kalau Gak ada Habib Kusim Luar Batang Kalau Gak ada Wali-wali Air Laut Udah Masuk Jakarta Air Laut Udah Menggelim Kota Jakarta Bersyukur Kita Banyak Para Wali Para Habaif Para Kiai Yang Ajarin Kita Terlawat Nabi Muhammad Nakbir Kita Mesti Bersyukur Karena Kita Masih Dididik Menjalan Ahli Sunnah Jawabnya Nabi kita Maulana Muhammad Makanya Orang Yang Nga Mulia Rasulullah Yang Mulia Rasulullah Udah Gampang Betul Lihat Guru kita Habib Berizik Kenal Habib Berizik Sayang Sayang Muhammad Berizik Lihat Gimana Dia Mulia Rasulullah Bukan Cuman Ajak Orang Kampung Jakarta Tapi Dia Siap Dirinya Berkorban Untuk Nabi Besar Maulana Muhammad Sebelumnya Sebelumnya Ada Habib Keramat Empang Bogor Habib Keramat Empang Bogor Sejarahnya Dipenjara Ama Belanda 7 tahun Jadi Kalau Ente Ngeliat Rabahin Dipenjara Jangan Aneh Wah Habib Kok Dipenjara Kok Begini Kok Begitu Pekak Jangan Dulu Para Ulama Para Habib Dipenjarain Termasuk Habib Hussein Bin Abu Bakar Idrus Luar batang Bekari-kari Belanda Ampe bingung Dipenjara Ada Habib Hussein Tahunya Mas Masuk lagi Keluar Adalah Di Habib Hussein Ampe Dipenjarain Seratus Kali Muka Habib Hussein Semua Ini Gak Salah Muka Habib Hussein Semua Belanda Bingung Masukin Orang Seratus 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 Mukanya Habib Hussein Luar batang Itu Keramatnya Habib Hussein Bin Abu Bakar Coba Jadi Mukanya Di penjara Itu Takut Di penjara Itu Setih Tapi Di penjara Naik Makong Di sisi Allah Bahkan Habib Abdullah Bin Moksim Keramat Empang Bogor Di penjara 7 Tahun Di dalam Penjara Beliau Ketemu Nabi Besar Maulana Muhammad Akhirnya Jadi Apa Jadi Wali Gutub Jadi Keramat Jadi Orang Besar Siapa Yang Tak Kenal Habib Abdullah Bin Moksim Keramat Murid 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 Habib Habib Usman Bin Yahya Murid Siapa Al-Habib Salim Bin Ahmad Bin Jindan Kiyai Nur Ali Bekasi Banyak Kiyai Kiyai Orang-orang Besar Didikan Al-Habib Abdullah Bin Moksim Atas Apakah Habib Abdullah Bin Moksim Salah Tidak Beliau Di penjara Membelak Umat Islam Membelak Orang Indonesia Agar Kenal Kepada Allah Dan Mengenal Kalimat La Ilah Al-Habib Allah Alhamdulillah Masuk Di atas Melani Hadirin Ada Wali Somo Betul Lihat Bagaimana Wali Somo Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga Bikin Orang Supaya Masuk Islam Dia Main Golek Tau Golek Tau Gong 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 Sintuh Haring Agong Benar Gak Ling 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 Orang Jawa Gitu Orang Metawi Benar Gak Tapi Cara Ngesunan Kalijaga Biar Orang Orang Jawa Khususus Orang Indonesia Kenal Kepada Allah Dan Kenal Kepada Nabi Besar Maulana Alhamdulillah Apa dimusuhin Dimusuhin Dijauhikin Bahkan Diperangin Inilah Mereka Para Awliya Yang Mana Kita Lihat Tidak Ada Orang Yang Berdakwah Di Muka Bumi Allah Itu Dalam Keadaan Senang-senang Bahkan Nabi Kita Maulana Muhammad Musuhnya Bukan Orang Lain Musuhnya Paman Sendiri Sampai Allah Bilang Dalam Al-Quran Tadbad Yada Abillah Habir Ma'akna Anhum Maduh Sayasla Naranzah Balah Hamra Aduh Maksudnya Orang Perempuan Jangan Suka Bantuin Kagak Kagak Ya Dijagak Mulutnya Bantuin Yang Kagak Kagak Maksudnya Gimana Bip Kalau Orang Lagi Ngomongin Orang Ikut Ikut Tadi Tau Masih Anu Si Anu Begini Bipi Oh Iyi Beneng Kalau Bipi Ila Lillahi Nah Ini Kayak Istrinya Abul Rahab Wah Rahatuh Hamal Rahab Jangan Sampai Ikutan Kalau Lagi Merumpik Takbirin Aja Tengah 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 Lagi Takbirin Takbirin Langsung Dia Bubar Tengah 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 Ada Orang Yang Memuliakan Rasulullah Itu Sia Sia Dan Tengah Ada Yang Disebut Kebaikan Itu Sia Sia Dan Bukan Kebaikan Kalau Itu Sia Sia Oleh Karena Itu Sia Tidak Panjang Lebar Kita Minta Sedikit Habib Abdullah Binjah Parngurusin Sampai Tutup Doa Intinya Ini kampung Berkah Amin Karena Disebut Nama Nabi Muhammad Ini Kampung Kebanyakan Ibu Ibu Ini Saya lihat Dari Ujung Ke Ujung Laki Laki Karah Sama Nabi Nanti Nanti Binjah Dua Dua Semua Ya Allah Laki Laki Depan Lelaki Itu Juga Anak Pijik Ya Ini Kayaknya Bapak Ada Kemalian Ibu Ibu Semuanya Sini Perawan Capet Capet Bapak Bapak Baru Ada Suara Sebelum Saya Akhirin Saya Ajak Selawatan Lagi Mau Nggak Karena Selawat Niatin Ibu Ibu Biar Suaminya Jadi Orang Kaya Ya Seenggak Kemarin Ngasih Sejuta Jadi Jadi Nambah Gitu Kali Ngasih Sejuta Jadi Ngasih Lima Juta Doain Suaminya Biar Jadi Orang Kaya Kita Doain Bapak Bapak Anak Anak Biar Jadi Anak Yang Sukses Anak Yang Bakti Kepada Orang Tua Inti Anak Anak Semua Doain Orang Tuh Biar Panjang Umur Biar Allah Ka'ala Kasih Rizk Bisa Perti Haji Dan Semua Ini Tergantung Semangat Antum Baca Salawat Tama Nabi Muhammad Jadi Saya Minta Orang Kampung Sini Semuanya Untuk Keluarkan Risanya Bersalawat Kepada Rasulullah Yang Punya Rizki Keluarin Rizkinya Yang Punya Handphone Keluarin Handphone Yang Punya Mobil Keluarin Mobilnya Apa Yang Penting Ati Kiran Keluarin Suarenya Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu 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 Mari kita Baca Sepuluh Kali Satu Niat Biar Kampung Diberkahi Nama Allah Yang Kedua Niat Biar Duitnya Habis Habis Yang Ketiga Niat Yang Punya Penyakit Disembuhi Nama Allah Yang Yang Kepat Yang Terakhir Mudah Mudahan Kita Ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Baca Baca Sepuluh Kali Allah Allah Sallallahu 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 Sallallahu